Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul dan speaker ini terima kasih atas kelempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker bluetooth ms-1601 bt nah jadi disini speaker ini kondisinya rusak atau mati total sini pada saat kita on kan sepikirnya tidak bisa menyala dan kita akan hubungkan kabel USB cas ini nah disini pada saat kita sambungkan kabel cas ini lampu indikatornya disini ada menyala kawan-kawan dan kita akan sambil cas di sini kita tunggu sampai beberapa lama di sini Apakah nanti bisa menyala nah disini setelah kita sudah tunggu sampai beberapa saat tetapi speaker ini kita akan coba on kan supaya kita lepaskan sini kabelnya Apakah nanti sudah bisa menyala nah kita akan bongkar disini kawan-kawan dan sudah kita on kan tadi dan speaker ini tidak bisa menyala nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah disini sedang kita bongkar di bagian belakang ini ada lima baut yang model bautnya disini dan menggunakan kunci L nah jadi modelnya disini seperti kunci L kawan-kawan nah disini sudah kita buka dan inilah baterainya kan kawan-kawan nah disini kita akan buka di papan PCB ini nah disini sudah kita angkat papan PCB nya nah jadi kita cek disini kawan-kawan rangkaian dari speaker Bluetooth ini nah disini supaya kita cek kondisi dari baterainya ini sini kita cek tegangan pada baterainya nah pada saat kita ukur sini kondisi tegangan baterainya keadaan normal kawan-kawan di sekitar 3,7 volt nah tetapi kita on kan disini tidak bisa menyala dan kita lepaskan disini baterainya ini nah disini kita hubungkan kabel charge ini supaya kita cek pengisian baterainya ini apakah berfungsi bisa mengisi atau mengecas nah kita ukur disini di terminal baterainya ini nah disini kita cek tegangan untuk pengisian atau mengecas baterainya kondisinya normal dan tidak ada masalah dan selanjutnya nah kita ukur tegangan di baterainya tadi nah disini sudah kita cek kembali di terminal baterainya ini kawan-kawan dan kita ukur disini menggunakan multitester pada saat kita ukur disini ada yang core slate atau terhubung singkat atau terhubung singkat nah kita ukur kembali di kapasitor yang menuju IC suaranya ini kita cek disini supaya kita pastikan nah kita akan ukur disini kawan-kawan ada gejala disini yang terhubung singkat nah supaya kita berdekat disini nah kita ukur disini kawan-kawan kapasitor ini langsung terhubung menuju tegangan baterainya nah jadi kapasitor ini langsung dia pada saat kita on kan nanti langsung terhubung menuju rangkaian baterainya nah kita ukur disini kapasitor SMD ini ada yang short atau terhubung singkat nah jadi mungkin ini penyebab makanya tidak bisa menyala dan juga tidak bisa baterainya terisi pada saat sudah kita tas cas tadi nah baterai ini langsung habis karena ada yang core slate nah kita akan melepaskannya kawan-kawan nah disini kita akan kita lepaskan ya kita lepaskan kita lepaskan kita lepaskan nah disini sedang kita panas dan kita tunggu sampai betul-betul mencair timahnya nah disini sudah kita lepaskan kawan-kawan dan kita letak di atas multitester ini dan kita akan ukur kita pastikan nah disini kita ukur kawan-kawan nah pada saat kita ukur disini inilah yang core select tadi atau hubung singkat tadi dan seharusnya disini kapasitor yang normal dia tidak akan terhubung singkat pada saat diukur nah kita akan mengambil penggantinya dari sini kita akan copot salah satu dari kapasitor SMD yang ada di papan PCB yang ronsoan ini nah disini kita langsung tempelkan nah disini ini sudah kita posisikan supaya betul-betul lengket nah kita akan ukur di terminal baterainya ini ini kembali kawan-kawan apakah masih ada terhubung singkat nah pada saat kita ukur disini sudah normal dan tidak ada lagi yang core select pada saat diukur jadi sudah pasti aman supaya baterainya tadi sudah bisa bekerja dan tidak gampang habis baterai lagi nah kita akan rakit kembali speaker ini kawan-kawan nah disini sedang kita rakit kembali kita pasang nah disini pada saat kita on kan memang masih mati total dan mungkin disini masih butuh butuh proses untuk di charge nah disini pada saat kita on kan lampunya sudah menyala dan papan PCB dari speaker ini sudah bekerja nah kita akan rapikan kawan-kawan supaya kita tutup disini nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi speaker bluetooth yang mati total dan juga tidak bisa di charge karena ada sebuah komponen yang core select atau bong singkat di kapasitor SMD nya tadi nah jadi semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang selalu kita update setiap hari nah kita akan pasang kembali dan disini sudah kita kunci nah disini kita tutupkan kawan nah kita akan kunci kembali baut penutup dari speaker ini nah disini ini sedang kita kunci dan kita akan tes nanti speaker ini kan kawan dan supaya saksikan sampai selesai nah disini kita akan tes speaker ini dan kita sambil charge nah dan speaker ini disini sudah menyala dan memang masih keadaan lowbat dan kita tunggu sudah kita charge disini nah kita akan sambil charge disini dan kita cari kode bluetooth di hp samsung libat ini dan disini sudah muncul bt speaker nah disini kita lepaskan kabel ini sudah bisa menyimpan baterai dari speaker ini kan kawan nah disini sudah seminggu ini dan sekarang di sini kita tes kawan-kawan lewat koneksi bluetooth dan disini suaranya sudah berhasil dan sudah bisa menyala jadi sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih